Kemudian mewarnai milat ke-15 pondok pesantren Zamzam Muhammadiyah Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain dihadiri ribuan pengunjung, hadir pula pada acara tersebut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, Tafsir, dan Jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Banyumas. Acara milat dan tablik akbar yang dikemas dengan tema Menebar Manfaat dan Tumbukan Kebaikan ini berlangsung meriah. Dalam kesempatan ini, Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir menekan tombol sirine sebagai tanda pembukaan acara tablik akbar. Selain acara inti berupa ceramah dari Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir, sebelumnya juga dihibur dengan sejumlah penampilan para santri. Dalam acara yang dihadiri para wali santri dan tokoh masyarakat ini, juga dilakukan santunan untuk puluhan anak yatim. Mereka merupakan pelajar mulai dari siswa PAUD, TK, dan SD yang merupakan binaan Muhammadiyah Cilongo. Pesantren Muhammadiyah Pada lebih 300 SDM pengelola dan anak-anak di pondok pesantren, selain belajar ilmu agama, mereka juga belajar ilmu-ilmu eksak di sekolah. Sehingga insya Allah kita harapkan ke depannya menjadi anak-anak yang intelek dan ulama, ulama dan ulama yang intelek juga. Menurut Direktur Muhammadiyah Boarding School atau MBS Zamzam Cilongo, Arief Fauzi, pondok pesantren Zamzam merupakan pondok pesantren Muhammadiyah yang terbesar kedua di Indonesia, dan terbesar pertama di Jawa Tengah untuk kategori pondok pesantren Muhammadiyah. Pondok pesantren Zamzam kini memiliki 1.815 santri putra dan putri yang tersebar di 3 kampus dan 300 SDM pengelola. Para santri tidak hanya belajar soal agama, tetapi juga pembelajaran ilmu-ilmu eksak di sekolah. Sekarang saya berada di pondok pesantren Zamzam atau MBS Zamzam Muhammadiyah Cilongo, Banyumas. Inilah pondok pesantren terbesar Muhammadiyah di Jawa Tengah. Mungkin nomor 2 se-Indonesia setelah MBS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Maka atas nama pimpinan Wilayah Muhammadiyah Cilongo, menyampaikan apresiasi dan hari ini taniah untuk milatnya yang ke-15. Semoga ke depan pondok pesantren ini semakin berkembang, maju, menjadi salah satu amalusa kebanggaan, unggulan kita semua dan tidak sekedar menghasilkan para santriwan-santriwati yang soleh dan soeleha, tapi juga penguatan Iptek yang mendalam dan menjadi ulama-ulama sebagaimana kita harapkan. Sementara Ketua PWM Jawa Tengah mengapresiasi keberadaan pondok pesantren Zamzam yang diharapkan bisa menghasilkan tidak hanya santriwan-santriwati yang soleh dan soleha, tapi juga ulama-ulama yang menguasai ilmu dan teknologi. Pond pesantren Zamzam diharapkan semakin maju dan berkembang dalam amal usaha, sehingga menjadi unggulan dan kebanggaan bersama. Nanang Ananuraini memberitakan dari Banyu Masjo Tengah.